Rapat kerja Komisi 1 DPR RI dengan Menteri Pertahanan Prabowo Sibianto diwarnai debat soal pemaparan anggaran. Anggota Komisi 1, Effendi Simbolon, meminta pemaparan anggaran. Effendi awalnya mempertanyakan paparan Prabowo yang tidak menyinggung soal anggaran Kemenhan. Dia meminta Prabowo memaparkan anggaran Kemenhan. Saya ingin meminta agar sekaligus dipaparkan karena di sini ada dukungan anggaran. Tapi Saudara Menan tadi tidak menyinggung hanya visi-misi dan itu juga masih visioner. Ini dukungan anggarannya seperti apa? Karena di sini ada Menan. Tolong disampaikan, jadi ini menjadi bahan kita bahasan di dalam rapat kita. Pada pagi hari ini. Terima kasih. Permintaan Effendi kemudian direspon oleh anggota Komisi 1 lainnya yakni Syaifullah Tamliha. Anggota dari fraksi PPP itu menyinggung hasil rapat ketua kelompok fraksi Komisi 1 sebelum Raker dengan Menhan dikelar. Tamliha menyebut selama ini pembahasan anggaran dalam rapat kerja bersama Menteri Pertahanan sebelumnya selalu dikelar tertutup. Sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan Kapoksi, untuk hal anggaran nantinya dam sisin yang tertutup. Terima kasih. Ya, saya kira demikian. Jadi, saya katakan mengenai yang rinci, yang bersifat teknis dan anggaran, saya mohon tertutup. Kita akan sampaikan. Kita akan bahas. Effendi pun nampak tidak puas. Dia beberapa kali menginterpsi rapat. Hingga kemudian dibela oleh anggota Komisi 1 dari fraksi PDIB Adia Nabi Tupulu. Saya pikir ini enggak perlu kita perdebatkan panjang lebar. Yang diminta oleh Effendi itu sederhana loh. Apa yang sudah dipaparkan di sini dipaparkan saja secara alisan. Bahwa kemudian pendalaman kita buat tertutup, itu tidak persoalan. Ini kan jadi lucu. Di sini kita paparkan terbuka, tapi enggak mau dibacakan, enggak mau disampaikan. Jadi, saya pikir tidak ada pertentangan besar di sini. Sampai kan saya terbuka. Dan Pak Menhan juga tidak keberatan kok. Kenapa yang lebih khawatir pimpinan dibandingkan Pak Menhan-nya. Terima kasih. Pak Adian, sebentar ya. Saya memegang tadi titipan dari fraksi-fraksi. Jadi, saya harus tanyakan dulu begitu mekanismenya. Kalau fraksi-fraksi setuju silahkan. Tadi kan yang kita adakan rapat juga harus saya hormati. Bukan saya mau atur sendiri. Semua sikap fraksi harus saya hormati. Jadi, kalau memang ada permintaan demikian, saya tanyakan kembali kepada fraksi-fraksi. Bagaimana, apakah ini mau disilakan? Pimpinan. Anggota Komisi 1 dari fraksi Gerindra Sugiyono juga menginterupsi. Dia meminta soal sifat raker tertutup atau terbuka didasari atas keputusan Prabowo selaku Menhan. Kalau boleh saya menambahkan pimpinan, kita sesuaikan dengan kesepakatan yang tadi kita ambil pada saat Kapoksi berkumpul. Namun, jika oleh rekan-rekan sekalian dirasa ada hal-hal yang perlu disampaikan, saya kira keputusan tersebut kalau boleh disampaikan, diambil oleh Menhan, karena beliau yang paham juga hal-hal mana yang seharusnya disampaikan dalam rapat ini secara terbuka dan mana yang tertutup. Saya kira itu. Terima kasih. Setelah itu, pimpinan raker Metia Hafid mengambil alih rapat. Dia meminta Prabowo menyampaikan pandangan. Prabowo mengaku bahwa awalnya dia mengira raker dengan Komisi 1 bersifat tertutup sejak awal. Namun, mantan Denjen Kopassus itu mengaku bersedia jika raker bersifat terbuka. Jadi, sedapatnya saya sebetulnya mengira bahwa seluruhnya ini adalah tertutup. Sebagaimana Menhan-Menhan yang dulu. Jadi, itu sikap saya kalau kita mau ulangi soal anggaran bisa. Maksudnya apa? Maksudnya, kan kita sudah tahu anggarannya. 131 sekian-sekian-sekian. Komponennya kita sudah tahu. Tapi kalau memang dibutuhkan, saya siap. Tapi kalau saya merasa saya ditekan untuk terlalu terbuka, saya tidak akan lakukan. Saya bertanggung jawab kepada Presiden Departemen Indonesia, tapi bersedia kepada saudara-saudara, apa saja secara tertutup saya bersedia. Pada akhirnya, Prabowo tidak memaparkan anggaran secara terbuka. Raker kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan, masukan, dan pertanyaan dari masing-masing perwakilan fraksi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.